Pemirsa warganet dihebohkan dengan beredarnya video Asusila diduga melibatkan seorang pejabat di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dalam video ini, dua sejoli melakukan adegan Asusila diduga pejabat bersama ajudannya. Video Asusila beredar di media sosial diduga melibatkan pejabat dan ajudannya berdinas di Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Dari video seorang pria dengan wajah dan perawakan mirip Indra Simare-Mare. Indra Simare-Mare merupakan sekda pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara tampak bermesraan dengan seorang wanita, TS. Seorang pria merupakan lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN tahun 1992. Sedangkan sang wanita yang menjadi ajudannya adalah lulusan IPDN tahun 1994. Diduga mereka saling berkenalan saat masih berkuliah di IPDN. TS langsung bertugas pertama kali di Dinas Kominfo Tapanuli Utara. Kemudian sang pejabat memindahkan wanita berparas cantik ini ke bagian sekretaris sebagai ajudan sekda Kabupaten Tapanuli Utara. Diduga pemindahan tugas agar keduanya menjalin hubungan lebih dekat. Pasca video Asusila menjadi sorotan warganet, sang pejabat langsung mengusulkan pemindahan TS ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa DPMD Kota Bandung, Jawa Barat tahun 2022. Saat dikarifikasi awak media, Indra Simare-Mare sebagai sekda pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara memilih bungkam. Pejabat ini memilih menghindar awak media pergi menumpang mobil dinasnya. Belajari undang-undang IP, kalau sembarangan kita men-share apapun tanpa seizin seseorang, itu kan melanggar undang-undang IP. Jelas itu kan? Video Asusila dua sejoli dengan pemeran memiliki kemiripan wajah dengan sekda Indra Simare-Mare dan ajudanya TS diduga direkam di rumah Dinas Sekda Tapanuli Utara tahun 2021. Dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Aris Fernando Manalu melaporkan.